Dilanjutkan dengan pembacaan putusan, pengucapan putusan maksudnya. Putusan No. 83, garis miring PU, garis datar 21, Rumawi, garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuan Nd. Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu, nama Surya Ningsih. Identitas lengkap dianggap dibacakan sebagai pemohon satu, dua PT Putra Indah Jaya, dalam hal ini diwakili oleh nama Budianto Pranoto. Identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon dua. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 17 Juli 2023 dan 1 September 2023, memberi kuasa kepada Cuaca SEAK, SEAMS, CMH, dan kawan-kawan, para advokat, para kantor hukum Cuaca dan Marhen, Cuaca Marhen dan Nina dan Partner, berlalaman di jalan Bukit Golab 4, Blok OG 2-6 Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca pemohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan ahli para pemohon, mendengar keterangan saksi para pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon, memeriksa bukti-bukti Presiden, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden, Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UD 1945, para pemerintah mengumumkakan dari permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. Selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian dari atas, para pemerintah mengumumkan kepada mahkamah yang pada pokoknya 1 menyatakan frase pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan. Dalam pasal 43 ayat 1, dalam pasal 2, angka 13 Undang-Undang 7 2021 bertentangan dengan UD 1945 secara bersarat dan tidak mempunyai kelewatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap tindakan-tindakan dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Yaitu A, B, C, D dianggap dibacakan. Dapat diajukan upaya hukum praperadilan ke pengadilan negeri. Dua, menyatakan frase tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakanan pasal 43 ayat 4 dalam pasal 2, angka 13 Undang-Undang 7 2021 bertentangan dengan UD 1945 secara bersarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan atau perlunasan perluasan hak dan kewajiban warga negara. Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dari permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P7. Selain itu, para pemohon juga mengajukan dua orang anli yaitu Dr. Jimli Jerafianus Ulusunan SHMH dan Dr. Muzakir SHMI yang telah didengar keterangannya dan persidangan mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2023. Dan keterangan tertulis yang didirikan mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2023. Para pemohon juga mengajukan satu orang saksi yaitu Porah Yohanes yang telah didengar kesaksiannya dan persidangan pada tanggal 26 Oktober 2023. Selanjutnya, para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 14 November 2023 yang diterima mahkamah pada tanggal 14 November 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang, bahwa Dewan Perwakil Raya telah memberikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang selamat bertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima mahkamah pada tanggal 15 November 2023. Selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang, bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2023 yang terima mahkamah pada tanggal 29 September 2023. Serta menyampaikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023. Selain itu, Presiden juga menyerahkan peringkasan keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima oleh mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023. Selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan keterangan yang Presiden telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK-1A, PK-1B, PK-1C, dan PK-2, sampai dengan bukti PK-9. Selain itu, Presiden juga mengajukan dua orang ahli yaitu Dr. Zainul Arifin Mukhtar SHLM dan Dr. Ahmad Sofian SHMA yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan mahkamah pada tanggal 7 November 2023. Dan keterangan tertulisnya bertanggal 3 November 2023 yang diterima mahkamah pada tanggal 14 November 2023. Selanjutnya, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 15 November 2023 yang diterima mahkamah pada tanggal 15 November 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan membaca secara sasama permohonan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan alih para pemohon, keterangan saksi para pemohon, keterangan alih Presiden, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon dan Presiden, kesimpulan para pemohon dan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih jauh, lebih lanjut mengenai pokok permohonan. Para pemohon, mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai berikut. Bahwa pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang bersifat memaksa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh UD 1945. Adanya sifat unsur memaksa bagi negara dan memungut pajak secara doktrinan merupakan pengejauhan tahan ha-ha istimewa negara atau ha-ha eksorbitan. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasar 23 AUD 1945 yang menyatakan, pajak dan penghutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang yang dinyatakan dalam UD 1945 sejalan dengan prinsip Notification Without Representation sebagai pencerminan prinsip kedelatan rakyat. Dalam konteks ini, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak tidak dilakukan secara langsung tetapi melalui kerepresentasi rakyat di DPR. Sekalipun demikian, pengaturan perpajakan dibentuk dengan tetap menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan karena merupakan serana peran serta merakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berkenaan dengan sistem pembangunan pajak, undang-undang menentukan penetapan besaran pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri atau self-assessment dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, melalui berbagai perubahan undang-undang, perpajakan ditentukan berbagai upaya untuk meminimalkan pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan bersifat birokratis. Dengan mengingat pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak disertai prestasi yang langsung ditimu oleh wajib pajak, maka pada umumnya masyarakat wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban. Sehingga, sebagian besar wajib pajak seringkali tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini berbeda dengan retribusi di mana masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung antara distribusi yang dibayarkan. Dalam kaitan limbakan, tidak sedikit wajib pajak yang melakukan manipulasi besaran pajak terhutang yang dipercayakan dan dibebankan kepada wajib pajak dengan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang, termasuk tidak melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam undang-undang perpajakan ditentukan adanya ketentuan pidana di bidang perpajakan dalam rangka penegakan hukum untuk memastikan masyarakat wajib pajak taut untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Bahwa penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan pidana administratif yang bersifat ultimum remedium, di mana pemberian sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana. Oleh karena itu, adanya pemberian sanksi pidana dalam penyelesaian hukum perpajakan harus memerhatikan prinsip azes dan norma hukum agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai antara melindungi masyarakat setelah memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memerhatikan hakikat tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian dan keadilan. Dalam hal ini, apabila diduga wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Bukti permulaan yang dimaksud adalah keadaan perbuatan dan atau bukti berupa keterangan tertulis, keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan pertunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan berkurangnya atau berkurangnya pada pendapatan negara. Video pasal 1 angka 26 Undang-Undang 28-2007 Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan guna mendapatkan bukti permulaan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pengaturan bukti permulaan sebagai bagian dari ketentuan pidana di bidang perpajakan baru diakomodasi dalam Undang-Undang 28-2027 di mana dalam ketentuan pasal 43A Undang-Undang Aku menyatakan bahwa ayat 1, 2, 3, 4 yang enggak dibacakan. Sementara itu Undang-Undang 7-2021 hanya menyisipkan satu ayat dalam perubahan pasal 43A Undang-Undang 28-2007 yang menambahkan adresat norma ayat 1 dengan sisipan ayat 1A yang menyatakan pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipir di Lingkungan Direktur Raja Jenderal Pajak yang merima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Selain itu penambahan ayat tersebut juga mengubah penjelasan pasal 43A ayat 1 Undang-Undang 28-2007 menjadi selengkapnya sebagai berikut. Kutipan penjelasan dianggap dibacakan. Jika dikaitkan dengan penjelasan Umum Undang-Undang 7-2001 perubahan penjelasan pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7-2001 merupakan bagian dari upaya melakukan reformasi perpajakan dalam rangka peningkatan teks rasio yang dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan penekan hukum di bidang perpajakan. FIDE penjelasan Umum Undang-Undang 7-2001 alinia ketiga. Di samping itu penjelasan pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7-2001 menegaskan berkenangan dengan taca pemeriksaan bukti permulaan mempunyai kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana ditahu dalam hukum acara pidana Inkasu adalah kuhak. Menimbang bahwa selama pertimbangan hal di atas persoalan konsulitas yang normal yang harus dijawab oleh mahkamah adalah angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konsulitas norma sebagaimana paragraf 3.14 angka 1 di atas telah mencermati secara saksama, digabung saksama, dari para pemohon mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pada prinsipnya dari para pemohon bermuara pada adanya upaya paksa oleh penyelidik dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan yang tidak selalu dapat diajukan pra-peradilan di pengadilan negeri sehingga merugikan hak konsulitas para pemohon yang dijamin oleh UD 1945. Dalam kaitan dengan dali para pemohon aqua apabila dikaitkan dengan penjelasan pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2001 yang menyatakan informasi, data laporan, dan pengaduan ditemukan oleh Direktur Jalan Pajak akan dikembangkan dan dianglisis melalui kegiatan intelijen dan atau kegiatan lainnya hasilnya dapat ditanda lanjuti dengan pemeriksaan pemeriksaan bukti permulaan atau ditindak lanjuti. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan pemelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Artinya pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu rangkaian tindakan penyelidikan dalam melakukan suatu proses pengumpulan bukti untuk mengetahui ada tindaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, Direktur Jalan Pajak sebelum melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi, data laporan, dan pengaduan bermenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam kaitan dengan konteks penjelasan norma pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 perlu terlebih dahulu dipahami batasan dan ruang lingkup yang membedakan antara proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagai hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah No. 9 tahun 2019 yang menyatakan, kutipan dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan lingkup di atas bahwa hal yang membedakan antara proses penyelidikan dan penyelidikan, salah satunya adalah adanya mekanisme upaya paksa. Di mana dalam proses penyelidikan tidak diperbolehkan adanya ruang terjadinya upaya paksa karena hal demikian sudah berkaitan dengan tindakan proyusisya yang berpotensi melanggar hak atau merampas hak asasi manusia. Berkaitan dengan upaya paksa tersebut, penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan Mahkamah No. 9 2019 yang dikuatkan kembali dengan putusan No. 53 2021 yang diucapkan dalam sindang pleno tanggal 15 Desember 2021 dan putusan MK No. 4 tahun 2022 yang diucapkan dalam sindang pleno pada tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan, kutipan dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyelidikan tindakan penyelidik yang dapat dilakukan adalah identifikasi awal terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Apabila suatu peristiwa berdasarkan penelian subjektif penyelidik dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana yang didukung dengan ditemukannya bukti yang cukup, maka harus dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu tindakan penyelidikan. Artinya terdapat batasan tugas dan kewenangan penyelidik mengenai arti pentingnya identifikasi awal terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Dengan adanya identifikasi awal akan berdampak pada terfokusnya penyelidik dalam menentukan dugaan peristiwa pidana yang terjadi sehingga memberikan jaminan bagi penyelidik untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan kewenangannya. Dalam tahapan penyelidikan ini dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam bertindak sehingga dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia serta memberikan pembatasan terhadap dilakukannya upaya paksa. Bahwa lebih lanjut dengan mendasarkan pada penjelasan norma pasal 43A ayat 1 Undang-Undang 7 2021 yang menyatakan pemeriksaan bukti pemulaan dipersamakan dengan proses penyelidikan dan tiga sepon pula dalam prase sebagai mandi atau dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang dimaksud tidak lain adalah Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAB. Oleh karena itu dengan berdasarkan pada KUHAB telah jelas bahwa upaya paksa tidak dapat dilakukan terhadap proses penyelidikan. Karena dalam proses tersebut sesungguhnya belum terjadi tindakan pro-justisia. Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara AKU terhadap serangkaian pemirisan bukti pemulaan yang telah ditentukan telah ternyata terdapat tindakan yang termasuk dalam kategori upaya paksa yang seharusnya belum menjadi bagian dari tahapan atau proses penyelidikan pada umumnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam KUHAB. Dengan demikian penting bagi mahkamah untuk menegaskan kembali pendirian mahkamah dalam putusan nomor 9 tahun 2019 bahwa terhadap upaya penyelidikan tidak boleh ada upaya paksa. Hal ini sejalan dengan hakikat proses penyelidikan itu sendiri yang merupakan kegiatan untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu sekalipun dalam penjelasan pasang 4.3 ayat 1 Undang-Undang 7.2001 disebutkan pemirisan bukti pemulaan dimaksudkan sebagaimana bagian dari proses penyelidikan. Namun pembatasan-pembatasan proses penyelidikan dimaksud tetap harus mendasarkan pada KUHAB. Sekalipun tujuan dari adanya pemirisan bukti pemulaan untuk memaksa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, mengoptimalkan perlimaan negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fide Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 7.2021 mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang 7.2021. Namun sifat memaksa demikian tidak boleh berdampak terhadap telanggarnya hak azazi seseorang. Hal ini sejalan pula dengan azaz dibentuknya Undang-Undang 7.2021, Fide Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 7.2021. Berdasarkan uraian pertimbang hukum tersebut, maka memperpendapat oleh karena Frase Pemeriksaan Bukti Pemulaan Sebelum Penyidikan dalam Norma Pasal 43A Ayat 1 dalam Pasal 2 Angka 13 Undang-Undang 7.2021 yang didalamnya memperbolehkan dilakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A Ayat 4 dalam Pasal 2 Angka 3 Undang-Undang 7.2021 yang sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan upaya paksa, maka hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian terhadap Frase Pemeriksaan Bukti Pemulaan Sebelum Penyidikan, dalam Pasal 43A Ayat 1 dalam Pasal 2 Angka 13 Undang-Undang 7.2021 haruslah dinyatakan inkonsional secara bersarat sepanjang tidak dimanai tidak termasuk tindakan upaya paksa sebagaimana selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan aku. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berkesimpulan terhadap sepanjang Frase Pemeriksaan Bukti Pemulaan Sebelum Penyidikan dalam Ketentuan Pasal 43A Ayat 1 dalam Pasal 2 Angka 13 Undang-Undang 7.2021 telah dinyatakan inkonsional secara bersarat namun oleh karena pemaknaannya dilakukan oleh mahkamah tidak sebagaimana yang diinginkan oleh para pemohon, maka dalil permohonan para pemohon aku adalah beralasan berhukum untuk sebagian. Bahwa berkenaan dengan dari permohonan yang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum karena terdapat perbedaan dalam implementasi pengajuan para peradilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak bidana di bidang perpajakan karena ada hakim pengadilan negeri yang dalam putusannya mengabulkan permohonan para peradilan dan ada yang menolak. Terhadap persoalan demikian, mahkamah menilai bahwa perbedaan pandangan mengenai kompetensi pengadilan dalam mengadili para peradilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi norma. Namun demikian, penting bagi mahkamah untuk menegaskan melalui pertimbangan hukum putusan perkara AKU. Hal tersebut seharusnya tidak akan terjadi lagi dikarenakan telah ada pendirian mahkamah bahwa tidak diperbolehkannya aparat pajak melakukan tindakan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam menangani dugaan pelanggaran di bidang perpajakan dengan menggunakan kemenangan yang mengandung tindakan upaya paksa atau proyusisya. Artinya, proses pemeriksaan bukti permulaan pada prinsipnya tidak boleh menimbulkan upaya paksa karena hal tersebut merupakan bagian yang dipersamakan dengan proses penyelidikan sebagaimana terdapat dipertimbangkan mahkamah dalam subparagraf 3.15.2 dan ditegaskan dalam amar putusan AKU. Oleh karena itu, sesuai dengan hakikat proses penyelidikan yang tidak boleh ada upaya paksa jika terdapat tindakan upaya paksa dalam tahapan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan, maka terhadap hal tersebut tentunya lembaga pra-peradilan dapat melakukan pengujian akan sah atau tidaknya tindakan dimaksud. Namun demikian terhadap permohonan para pemohon agar hal tersebut ditegaskan menjadi objek pra-peradilan tidak dapat dilakukan oleh mahkamah karena objek pra-peradilan telah secara rigid diatur dalam ketentuan norma pasal 77 KUHAP sebagai mantal dimanai dalam putusan MK No.21 tahun 2014 yang diucapkan dalam sidang plenuh terbuka tanggal 28 April 2015 sehingga jika mahkamah mengakomodir keinginan para pemohon justru hal tersebut akan mempersempit hakikat objek pra-peradilan itu sendiri. Dengan demikian dari permohon yang mempersoalkan tidak adanya kepastian hukum karena pemeriksaan bukti pemulaan tidak menjadi objek pra-peradilan dengan sedihnya telah terjawab dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.15.2 di atas. Menimbang, boleh berlanjur berkenaan dengan dan lipat pemohon dalam paragraf 3.14 angka 2 di atas yang mempersoalkan peraturan Menteri Keuangan karena mengatur tidak hanya hal-hal teknis amelitatif namun juga pembatasan hak dan untuk perluasan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak sejalan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945 berkenaan dengan dan lipat pemohon akua makam mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam kaitan dengan peraturan Menteri yang dipersoalkan para pemohon penting bagai makam untuk lebih dahulu mempertimbangkan kedudukan peraturan Menteri dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dientukan dalam Undang Pasal 7 Undang-Undang 12 2011 Peraturan Menteri bukan merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam hirarki peraturan perundang-undangan FIDE Pasal 7 Undang-Undang 12 2011 namun disebutkan sebagai peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan FIDE Pasal 8 Undang-Undang 12 2011 dalam kaitannya dengan dalil para pemohon Pasal 4.3a ayat 4 Undang-Undang 7 2021 telah memerintahkan pembentukan peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan oleh karena itu ditetapkan PMK 177 2022 tanpa mahkamah bermaksud nilai legalitas PMK 177 PMK AKU pada prinsipnya mengatur hal iwal yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum di bidang perpajakan karena norma Pasal 4.3a dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang 27 2001 merupakan bagian dari pengaturan ketentuan penyidikan di bidang perpajakan FIDE bab 9 ketentuan penyidikan Undang-Undang 6 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 2021 terlebih ditegaskan pula dalam penjelasan norma Pasal 4.3a ayat 1 Undang-Undang 7 2021 bahwa pengaturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam KUHAP FIDE penjelasan Pasal 4.3a ayat 1 Undang-Undang 7 2021 berkenangan dengan hal ini penting bagi mahkamah menegaskan dengan merujuk pada Undang-Undang 12 2011 pengaturan mengenai ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota FIDE Pasal 15 Yungtu Angkat 117 Lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 sebab pengaturan mengenai aspek penegakan hukum pidana yang berisikan pembatasan hak asasi manusia orang atau benda bahkan dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan sehingga harus mendapatkan persetujuan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota DPR bersama dengan Presiden jika yang akan dimentuk adalah Undang-Undang atau oleh anggota DPRD bersama dengan Kepala Daerah jika yang dimentuk adalah Peraturan Daerah selain itu dalam merumuskan ketentuan pembidana perlu memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke-1 KUHP karena ketentuan dalam buku ke-1 sebut berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-Undangan lain kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain FIDE Angkat 113 Lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 berkaitan dengan hal ini Pasal 5 S1 KUHP telah mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh penyelidik yang menjadi bagian dari kewenangannya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti seseorang yang dicurugia dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan demikian karena nomor Pasal 4 3A dalam Pasal 2 Undang-Undang 7 2001 yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyelidikan yang dinyatakan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP semestinya tidak diatur hal-hal yang berkait dengan tindakan pro-justisia sebab hal tersebut dapat berpotensi melanggar esensi dari penyelidikan itu sendiri dalam memeriksa bukti permulaan terlebih terhadap tindakan dalam proses penyelidikan tidak dapat menjadi objek keugatan para peradilan karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan belum masuk pada upaya paksa atau pro-justisia oleh karena itu peraturan menteri keuangan tidak dapat mengatur ketentuan yang substansi yang memberikan wunang dalam penyelidikan yang mengandung sifat pemaksaan atau upaya paksa yang esensinya memuat norma hukum acara pidana yang seharusnya dimuat dalam undang-undang bukan dalam peraturan menteri keuangan bahwa para pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan peraturan menteri keuangan sebagai peraturan peraksana hanya terbatas mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif tetapi mengatur ketentuan pidana bidang perpajakan terhadap dari para pemohon akua makamah dalam pertimbangan hukum putusan nomor 63 tahun 2017 telah menegaskan bahwa kutipan putusan dianggap dibacakan berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan hukum dalam subparagraf 3.16.1 tersebut makamah telah menegaskan bahwa peraturan menteri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan lainnya dibentukkan adanya perintah dari undang-undang inkaso pasal 43 ayat 1 dan ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 undang-undang 7 2021 namun demikian penderlegasian kewenangan mengatur dalam peraturan menteri tidak dimaksudkan untuk mengatur materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang namun mengatur hal yang berkaitan dengan teknis administratif dalam pemeriksaan bukti pembunaan terlebih terhadap hal tersebut yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 undang-undang 7 2021 yang ini dipersamakan dengan penyelidikan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana inkaso kuhab sehingga hal tersebut tidak dapat diatur yang berkenaan dengan pembatasan hak dan kewajiban warga negara kecuali dalam undang-undang oleh karena itu frase tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dalam pasal 43 ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 undang-undang 7 2021 yang diatur dalam peraturan menteri keuangan tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif tetapi pembatasan hak dan kewajiban warga negara inkaso wajib pajak adalah tidak sejalah dengan esensi dan ruang lingkup kendelegasian yang diberikan oleh undang-undang bahwa berdasarkan seluruh lain pertimbangan hukum tersebut di atas dari para pemohon yang memohon agar makamah memberikan pembatasan terhadap pendelegasian memenang dalam peraturan menteri keuangan sebagaimana ketentuan norma pasal 43 ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 undang-undang 7 2021 adalah dalil yang dapat dibenarkan namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan makamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon maka dalil para pemohon aku berdasarkan memut hukum untuk sebagian menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas makamah berpendapat ketentuan norma pasal 43 ayat 1 dan ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 undang-undang 7 2021 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 di atas 1 UD 1945 namun bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon dengan demikian menurut makamah permohonan para pemohon berkenaan dengan norma pasal 43 ayat 1 dan ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 undang-undang 7 2021 adalah beralasan berhukum untuk sebagian menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjutkan dinilai tidak ada relevansinya konklusi berdasarkan penelitian atas fakta hukum fakta dan hukum sebagai yang diurahkan di atas makamah berkesimpulan makamah berwenang mengadiri permohonan aku para pemohon memiliki keduaan hukum untuk mengajukan permohonan aku pokok permohonan para pemohon berdasarkan berhukum untuk sebagian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang makamah konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dan seterusnya ada yang beribacakan amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan pemohon diulangi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dua menyatakan sepanjang perasa pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan dalam pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpacakan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak terdapat tindakan upaya paksa sehingga selengkapnya Norma Pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpacakan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736 menjadi Direktur Jenderal Pacak berdasarkan informasi data laporan dan pengaduan berenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak bidana di bidang perpacakan sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa Tiga menyatakan Pasal 43 ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpacakan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak melanggar hak asasi wajib pajak sehingga selengkapnya Norma Pasal 43 ayat 4 dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpacakan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736 menjadi tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpacakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasi wajib pajak 4 memerintahkan pemuatan putusannya dalam berita Negara Indonesia Republik Indonesia sebagaimana mestinya 5 menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya terhadap putusan Mahkamah aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe Hakim Konstitusi M. Guntur Ramsah dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan sebagai berikut pendapat berbeda atau dissenting opinion dari masing-masing Hakim dianggap dibacakan Demikian diputus dalam rapat pengusatan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suwarteo selaku Ketua Merangkap Anggota Saldi Saldi Isra Eni Nur Paningsih Daniel Yusmik Pepoe Arif Hidayat M. Guntur Ramzah Rituan Mansur dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Plenum Makam Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14 lewat 54 menit Waksudnya Barat oleh 8 Hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitra pengganti dengan dihadiri para pemohon dan atau kuasanya Dewan Perakian Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili dihantar